Intro Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Di mana pun kalian berada, sehat-sehat semua ya Well guys, di video kali ini Kita akan nge-review dan nge-breakdown Film The Marvels, spoiler alert ya Bagi kalian yang belum nonton Jadi kemarin aku sudah nonton filmnya ya Filmnya ini keren banget sih menurut aku ya Rating dari aku 8 out of 10 Udah perfect banget sih Di film ini ya dapet rating segitu Filmnya fun, gembira Fight scene, fight koreografinya Aku suka banget ya, switch atau Pergantian posisi antara Kamala Carol dan juga Monica Itu dieksekusi dengan baik banget sehingga Seru banget dinonton, ditonton oleh Para penonton, rating dari kritikus Film Rotten Tomatoes itu udah keluar ya Dan ternyata The Marvels ini Dapet rating tomat busuk Gitu ya teman-teman, sekitar 50an persen Aduh, ini kayak overhead Ya kalau menurut aku ya, terlalu Banget gitu, padahal secara Keseluruhan, bagi saya yang udah nonton Mungkin teman-teman juga Film The Marvels ini well banget sih Presentationnya ya teman-teman Durasinya memang Kerasa cepet banget Tapi ini bukan beraktif filmnya terburu-buru Karena memang konfliknya ya cuman itu Sehingga durasinya pun diperpanjang Malah kayak nanti bertele-tele gitu ya guys Chemistry, acting, komunikasi Antar Carol, Monica dan Kamala Udah bagus banget di film ini Kehadiran Nick Fury juga Menambah hype ya Kehadiran Valkyrie Yang ternyata menjadi teman dekatnya Carol Danvers Serta keluarga Kamalakan Yang komedi banget Dan tag-talkkan dengan Kamalakan Di film ini Membawa kegembiraan Dan fun banget Sampai langsung ke penontonnya guys ya Jadi di penonton itu Ikut ketawa juga Dengan komedi dan lawaknya Kamalakan bersama dengan family-nya Dan aku suka banget ya Cara Marvel disini Mempresentasikan Budaya dan agamanya Kamalakan Serta keluarganya Yaitu keluarga Muslim Pakistan yang hidup di New Jersey Jadi aku kayak terkejut juga ya Di Rotate Tomatoes kok Seperti itu ratingnya guys Padahal aku suka banget sih Performance dari Theona Paris S. Poton Atau Monica disini Yang memang karakter Monica ini Sangat center Terus juga ya Performance-nya Brie Larson Sebagai Captain Marvel Di filmnya yang kedua The Marvels ini Menurut aku lebih bagus Daripada di film pertama Disini Carol Danvers Atau si Brie Larson itu Lebih banyak ekspresinya Lebih suka senyum juga Dan juga Ngelucu juga ya Jadi kayak lebih ekspresif Dan lebih manusiawi aja Daripada film pertamanya Yang terkesan Kata orang Mimik wajahnya itu Monoton Kalau soal Kamalakan Gak usah ditanya ya Karena memang aslinya Iman Felani ini Merupakan fans Marvel Paham banget seluruh kitab Marvel Dan baca komik Serta koleksi komik Marvel juga Jadi kerasa banget di film ini Semua rasa enjoy-nya Komedinya Dan cara dia acting Itu kayak itulah dia Di kehidupan nyata Yang memang ngefans banget Sama Marvel Jadi kerasa natural banget Pokoknya keren ya guys ya Kalau untuk alur ceritanya sendiri Semuanya tersampaikan dengan baik ya Kalau kalian udah nonton dulu Serius Miss Marvel Atau seriusnya WandaVision Untuk tau si Monika Tapi menurut aku Kalau kalian gak punya waktu Mending yang serius Miss Marvel aja Karena disana Akan lebih get into deep Kesama karakternya Kamalakan Serta Asal-muasal Quantum Bands Atau gelang kuantum Yang memang jadi inti Permasalahan Yang ada di film The Marvels ini Jadi bagi yang sudah nonton Serius Miss Marvel itu Gak terlalu banyak pertanyaan ya Siapa sih Kamalakan ini Dari mana dia dapat kekuatannya Dan gelang kuantum itu Didapatkan nenek Kamala Dari mana Nah gitu ya teman-teman Karena kuantum dance Atau gelang kuantum Yang dipakai Kamalakan itu Bisa membawanya menembus Ruang dan waktu Dan traveling ke masa lalu Menyelamatkan nenek buyutnya Aisha Itu kan gak diceritakan tuh Di dalam film Nah jadi harus nonton di seriesnya Kalau untuk penjelasan endingnya sendiri Gak terlalu rumit ya teman-teman ya Ending yang pertama itu Akhirnya semuanya mendapatkan The best version of themselves Semuanya baik-baik saja Semuanya bahagia ya General Darbyn akhirnya Hancur dan mati Karena ia tidak bisa menahan Kekuatan yang begitu besar Dari dua gelang kuantum Yang dipakainya secara bersamaan Kemudian Carol Danvers pun Memperbaiki kesalahannya Karena sudah menghancurkan Supreme Intelligence Yang akhirnya malah Meracuni banyak penduduk Di bangsa kri di kota Hala Ia kemudian menghidupkan kembali Matahari atau bintang Yang menjadi sumber energi oksigen Dan kehidupan di planet Hala Carol Danvers pun pindah ke bumi ya Selagi dia memakai kuantum Benz Yang satunya Sedangkan kuantum Benz yang satunya Itu dipakai Kamala Dan di akhir Kamala kan ini kayak Membentuk tim Avengers Teenager atau rumah aja gitu ya teman-teman ya Yang pertama dia ketemuin Cat Bishop sesuai dengan spoiler atau bocoran Beberapa bulan yang lalu Dan Cat Bishop serta Kamala kan Itu berusaha untuk mengkontak Anaknya Ant-Man Scott Lang Yaitu Cassie Lang Untuk join di Young Avengers Nah ini kan kayak nge-set ya Project Marvel berikutnya itu Young Avengers Tapi aku gak tau sih Apakah ini nge-set banget atau enggak ya Atau nanti kalau mau dibuat Kayak Young Avengers ini 5-6 tahun lagi Apa mereka masih kayak remaja gitu Apa kayaknya udah dewasa Untuk post credit scene-nya sendiri Ini cuma ada satu ya Jadi kalian gak usah nunggu-nunggu Sampai ending credit titlenya itu habis Langsung keluar aja cabut guys Post credit scene-nya cuma satu Sudah dispoiler juga di trailernya The Marvel scene ini Dimana Monica Rambeau Setelah menutup portal Jump Point Yang membuatnya masuk ke realitas Yang baru atau semesta baru Fox Universe Ia terdampar di luar angkasa Diselamatkan oleh Binary Yang merupakan Maria Rambeau Atau ibunya kalau di semestanya Binary pun bersama dengan Mutan jenius hebat Dr. Hank McCoy Atau Beast Itu merawat Monica Rambeau Yang memang berasal dari realitas lain Teori awal dari Dr. Beast Atau Dr. Hank McCoy ini Bahwa Monica Rambeau Itu datang dari realitas Paralel dunia multiverse Yang memang bukan dari realitas mereka Tentunya hal ini adalah red flag ya teman-teman Karena gak boleh namanya Kita menyeberang antar semesta atau multiverse Maka akan terjadi incursion Atau tabrakan dua earth atau dua semesta gitu ya guys ya Seperti apa yang dijelaskan di Dr. Strange Multiverse of Madness Tapi kayaknya Pengetahuan multiverse dari semesta Fox ini Semesta yang isi binary dan beast Ini kayaknya gak se-advance pengetahuan multiverse-nya Di earth 838 ya teman-teman ya Terlihat mereka kayak masih bingung Ini dari mana Sebuah teori Tapi kan kalau di earth 838 Di multiverse of madness Mereka sudah membuktikan bahwa multiverse itu nyata Dan ada sebab akibat dan resiko yang harus mereka hindari Agar traveling antar multiverse itu tidak terjadi Karena akan menyebabkan kehancuran Terjadinya incursion Jadi kayaknya semestanya MCU utama Dengan semesta Fox ini Yang kita lihat di end credits in the marvels Ini sama-sama gak tahu tentang bahaya Traveling multiverse ya guys Jadi endingnya itu aku puas banget sih Statisfying banget ya teman-teman Bisa melihat mutant kembali di layar lebar Di end credits in the marvels Dan juga disini kan terlihat di akhir Bahwa quantum bands Atau gelang quantum satunya kan Dipegang oleh Carol Danvers Ini komik akurat banget ya Karena kalau di komik itu Captain Marvel itu memang memegang Gelang quantum di kanan dan kirinya gitu ya guys ya Nah gelang quantum bands ini Tentunya masih jadi misteri Sebenarnya ini alat siapa ya guys ya Apakah sama dengan Shang-Chi The Ten Rings Atau teknologi ini sama dengan teknologi Yang diciptakan oleh Kang the Conquer Dari abad 31 atau abad 41 jauh di masa depan Nah ini juga belum terungkap ya guys Dan Brie Larson akan terus memerankan Captain Marvel Karena ia di set muncul ya Apalagi dia sudah dapat quantum bands disini Jadi desas-desus bahwa Brie Larson Ingin berhenti memerankan karakter Captain Marvel dan Carol Danvers Itu adalah salah besar ya guys ya Hanya hoax Dan juga yang aku perhatikan Ada satu scene ya Yang gak masuk ke bioskop Tapi muncul di trailer Yaitu scene ini Ketika Kamala dan jiwa Carol itu melihat Gerbang portal multiverse tertutup Sembari dengan cahaya putih Cahaya light energy Kekuatan Monica itu menghilang Nah disini kelihatan banget Agak berbeda dengan versi film yang kita tonton Dimana sesaat sebelum Monica menghilang Carol itu masih berusaha untuk menangkapnya Atau menyelamatkannya Jadi kayak lebih emosional versi film ya Daripada versi di trailer yang deleted scene ini Cuman melihat saja sembari pasrah gitu guys Oke guys itu dia ya video penjelasan dari aku Semoga bisa membantu kalian semuanya Thank you for watching my videos Don't forget to like and subscribe Ketemu lagi di video berikutnya Sampai jumpa